Halo co-friends, di sini kita punya soal barisan. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, perlu kita ketahui aturan dasar dari barisan. Perhatikan di sini, suku ke n suatu barisan adalah un sama dengan n kuadrat dikurangi dengan 2n. Perlu kita ketahui bahwa suku ke n, berarti n-nya itu sendiri adalah yaitu lebih besar dari sama dengan 1, dengan n merupakan bilangan bulat. Kemudian yang ditanya adalah 3 suku pertama, maka yang ditanya adalah u1, kemudian u2, dan juga u3. Maka dapat kita tuliskan di sini, u1-nya sendiri kita mensubstitusi n sama dengan 1, maka akan sama dengan yaitu 1 kuadrat dikurangi dengan 2 dikali dengan 1, atau sama saja dengan 1 dikurangi dengan 2, yaitu minus 1. Kemudian u2 itu sama dengan yaitu, di sini kita mensubstitusi n sama dengan 2, maka 2 kuadrat dikurangi dengan 2 dikali dengan 2, maka akan sama dengan 0. Kemudian di sini yang ketiga, u2 itu adalah, yaitu kita mensubstitusi n sama dengan 3, maka kita punya di sini 3 kuadrat dikurangi dengan 2 dikali dengan 3, maka akan sama dengan 9 dikurangi dengan 6, yaitu 3. Seperti ini untuk yang A, yaitu 3 suku pertamanya, kemudian untuk yang B, yang diminta adalah 48 merupakan suku keberapa, maka di sini kita buat un-nya itu sama dengan 48, maka 48 sama dengan n kuadrat dikurangi dengan 2n. Maka dapat kita pindahkan ruas, akan kita dapatkan n kuadrat dikurangi dengan 2n, kemudian dikurangi dengan 48, itu sama dengan 0. Maka kita punya di sini n, kemudian dikurangi dengan 8, kemudian dikalikan dengan n plus 6, seperti ini, itu sama dengan 0. Maka n itu sama dengan 8, atau n sama dengan minus 6. Perhatikan syaratnya tadi, yaitu n lebih besar sama dengan 1, maka n sama dengan minus 6, itu tidak memenuhi, maka dapat kita tuliskan n itu sama dengan 8. Atau untuk yang B itu dapat kita nyatakan 48 merupakan suku ke-8. Kita tuliskan di sini, suku ke-8. Seperti ini, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.